Huawei ramaikan perang dagang AS versus China Genderang perang dagang Amerika Serikat sudah dikembandangkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump Perang dagang AS China semakin tegang dan ikut menyeret perusahaan teknologi China bernama Huawei Ada pandangan bahwa ini hanya sekadar strategi kolaborasi dagang Karena perang dagang serius akan berdampak melumpuhkan perekonomian di seluruh kawasan Asia termasuk Indonesia Apalagi AS China adalah dua negara raksasa yang sangat berpengaruh dalam perekonomian dunia Salah satu perusahaan teknologi China yang terseret arus deras perang dagang AS China ini adalah Huawei Huawei didirikan oleh Ren Zhengfei pada tahun 1987 Huawei adalah perusahaan yang berbasis konsumer inovasi Pemegang saham Huawei adalah para pekerjanya Saat ini Huawei memiliki lebih dari 170 ribu karyawan Dan perangkat telekomunikasi terbesar di dunia Dalam mengembangkan teknologi internet 5G Huawei juga menjadi salah satu raksasa teknologi China CNBC Indonesia melansir bahwa Huawei mulai bermasalah dengan Amerika Serikat Sudah sejak negara adidaya itu dipimpin oleh Presiden Barack Obama Negeri Paman Sam itu menyatakan bahwa perangkat produksi Huawei bisa disusupi dan digunakan pemerintah China Untuk memata-matai Amerika Serikat Tapi tudingan itu pun dibantah bos Huawei Ren Zhengfei Dia menyatakan bahwa Huawei independen tidak akan tunduk pada keinginan pemerintah China Ren Zhengfei menegaskan bahwa yang dihadapi Huawei sekarang ini Lebih terkait dengan masalah politis ketimbang masalah keamanan dan pertahanan negara Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!